Spiring ini sudah berupa kitab suci. Ini santapan yang akan ditusuk seperti tadi Pak Eka bilang, punya rema, punya fokus. Lalu setelah punya fokus, pisaunya ini untuk memurnikan, untuk menyayat kehidupan kita. Memandang Yesus yang sudah menjadi manusia, sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah ini yang akan kita pelajari dua kata ini, yaitu Injil dan Sinoptik. Pertemuan yang pertama ini lebih membahas kata Injil. Lalu nanti Sabtu depan kita akan melihat apa itu Sinoptik. Ibu dan Bapak, buku yang akan saya pakai untuk mengajar empat kali pertemuan ini adalah buku yang ditulis oleh Monsignor Ignatius Suhario, yang diberi judul Pengantar Injil Sinoptik. Nah dalam buku ini isinya ada tiga bagian. Kalau saya juga mengajar KPKS di Bogor Injil Sinoptik ini, pasti membutuhkan waktu sepuluh kali pertemuan untuk satu semester. Tapi sekarang bagaimana dengan poin-poin yang ada di buku ini, akan dikemas menjadi empat kali pertemuan. Maka mudah-mudahan pertemuan hari ini kita akan melihat bagian pengantar umum. Arti Injil, terjadinya Injil, dan Injil itu dan persoalan Sinoptik sebagai satu pengantar. Ini mudah-mudahan selesai dengan pertemuan yang pertama. Lalu nanti masih ada dua bagian dari buku ini. Monsignor Suhario menulis tentang pengantar Markus, Matius, dan Lukas. Tapi nanti dalam pertemuan kita, itu saya akan ambil bagian-bagian yang mewakili dari apa maksudnya kandungan dari Injil Markus, Injil Matius, atau Injil Lukas. Sebab kalau kita mengerti bagian yang pertama, pasti bagian yang kedua dan ketiga itu akan jauh lebih mudah kita kunyah, kita dalami. Dan buku ini juga menarik. Di bagian ketiga ada tahap pendalaman teks. Lalu yang Bapak Uskup pilih dalam konteks pendalaman teks, itu tema tentang kerajaan Allah, tentang perumpamaan, tentang kotbah di bukit, tentang kisah perjamuan malam terakhir, lalu bagian terakhir adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan nanti bagian pendalaman teks ini akan saya ambil juga pada saat menjelaskan entah di bagian pengantar umum atau di bagian persoalan sinoptik. Jadi praktis, kita empat kali pertemuan ini akan mencoba memahami di bagian ini, pengantar umum. Arti Injil, terjadinya Injil-Injil, dan persoalan sinoptik. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan kedua, ketiga, dan keempat kita mulai memahami sebenarnya yang disebut dengan Injil sinoptik itu ada persoalan apa di balik itu. Nanti dalam cara saya membahas persoalan sinoptik, pasti mengangkat bagian dua Romawi dan tiga Romawi ini. Saya kira itu yang akan kita dalami selama empat kali pertemuan. Saya punya rencana pertemuan yang sekarang kita akan sampai pada ini. Arti Injil, terjadinya Injil-Injil. Lalu nanti minggu depan kita akan melihat persoalan sinoptik. Lalu nanti pertemuan yang ketiga saya akan kupas dari Injil, Markus, Matius, dan Lukas nampaknya yang menjadi dominan dalam konteks sinoptik itu adalah Markus. Maka nanti akan saya lihat secara lebih khusus dalam pertemuan yang ketiga tentang Markus. dan nanti pertemuan yang terakhir kita akan lihat tentang Lukas. Karena antara Matius dan Lukas itu sebenarnya banyak sekali yang paralel. Nanti akan kita lihat mengapa harus Markus dan Lukas karena itu cukup mewakili dengan durasi empat kali pertemuan. Dan nanti tema-tema pendalaman teks akan dimunculkan pada saat saya menerangkan tentang Markus ataupun Lukas. Karena di dalam Injil Markus atau dalam Injil Lukas juga muncul tema-tema seperti kerajaan Allah, perumpamaan, kotba di bukit, kisah perjamuan malam terakhir, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah ini kira-kira gambaran kita akan bertemu selama empat kali. Nah intinya mengapa pasti bertanya mengapa kok bagian arti Injil terjadinya Injil-Injil itu harus membutuhkan dua jam pertama ini. Nah inilah yang mau saya tunjukkan caranya kita memahami Kitab Suci dalam konteks gereja katolik yaitu memakai pendekatan proses terjadinya satu kitab. Jadi kitab itu bukan tiba-tiba sudah jadi seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membawa kepada Ibu Bapak untuk semakin memahami betapa panjangnya proses terjadinya Injil-Injil itu. Karena kita memahami betapa panjangnya betapa lamanya maka sangat sayang kalau kita menyanyiakan satu karya yang harus dikerjakan bertahun-tahun lalu kita tidak menikmati karya itu secara khusus. Itu maksud saya supaya Ibu Bapak semakin mencintai Injil-Injil ini. Karena ternyata Injil itu terjadinya begitu luar biasa begitu mengagumkan begitu mempesona. Saya awali dari buku ini dicetat 89. Jadi sekarang sudah 2021. Maka sudah ada jenjang waktu yang cukup lama. buku ini pasti menjadi referensi juga untuk studi-studi yang berkaitan dengan Injil Sinoptik. Mudah-mudahan apa yang sudah dituangkan oleh Monsir Suhario tahun 89 bisa kita hadirkan lagi di tahun 2021 terutama di masa-masa di mana kita punya waktu untuk studi ini melalui virtual. Injil itu di dalam dokumen Konsili Fatikan ke-2 nomor 18 bunyinya Injil itu merupakan kesaksian utama tentang hidup dan ajaran sabda yang menjadi daging yaitu penyelamat kita. Jadi menurut dokma gereja katolik bahwa Injil itu tidak sama dengan kitab atau buku tapi Injil itu adalah kesaksian utama jadi ada banyak kesaksian-kesaksian tetapi ini yang prioritas yang menyangkut hidup dan ajaran Yesus yaitu sabda yang menjadi daging. Menurut Santo Hieronimus kalau kita tidak mencintai kitab suci maka kita tidak mengenal Yesus. Jadi memang begitu kita melihat Injil memang pertama dimengerti itu buku kitab tapi intinya Injil itu adalah kesaksian utama jadi tentang bagaimana hidupnya Yesus apa yang diajarkan oleh Yesus dan ternyata hidup dan ajaran Yesus itu adalah juga penyelamat kita. Sehingga mau tidak mau kalau kita juga ingin memperoleh anugerah keselamatan yang mengerti ramuan-ramuan keselamatannya itu bagaimana di dalam Injil ini. dalam bahasa Ibrani ada kata besorah itu yang artinya utusan kurir utusan lalu dari kata kerjanya bizar yaitu memberitakan ini ini awalnya kita mengerti tentang rumusan Injil itu dari kata Ibrani Bezorah orang yang diutus untuk menyampaikan berita jadi kita bisa membayangkan waktu belum ada telepon bagaimana orang bisa mendengarkan satu berita dari satu tempat ke tempat yang lain itu perlu ada orang khusus yang menyampaikan itu lalu bizar itu ya menyampaikan pesat seperti sekarang kita di zaman teknologi seperti ini kita berlomba-lomba menyampaikan sebagai orang pertama pembawa berita tapi tanpa dicek kebenaran berita itu akhirnya menjadi gusar kalau kita ingin menjadi busar buru sergap kita kadang-kadang jari kita itu begitu lincah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan konten kita kita langsung plus kemana-mana akhirnya bukan apa itu injil lagi yang dibawa tetapi berita hoax sekarang kita sudah memakai yang namanya whatsapp itulah utusan yang membawa berita jadi pada waktu itu ada sebelum ada pesawat telpon ya ada orang yang memang punya profesi ini lalu kata besorah atau dalam konteks besar tadi diterjemahkan atau digunakan oleh orang-orang Yunani yang berbahasa Yunani yaitu iunjelion dalam bahasa latinnya evangelium artinya mengabarkan nah memberitakan sama mengabarkan itu sebenarnya punya kandungan yang berbeda kalau seorang pembawa berita itu membawa berita bisa jadi bisa jadi misalnya contohnya saya itu penyiar televisi saya memberitakan bahwa beberapa minggu yang lalu kapal KRI 402 tenggelam saya memberitakan tetapi sebenarnya saya tidak ada kaitannya apa-apa secara personal dengan kapal itu tapi karena saya sebagai pembawa berita saya sampaikan kepada pemirsa bahwa ada kapal tenggelam tapi kalau konteks iunjelion atau evangelium itu saya mengabarkan contohnya misalnya nanti dua hari lagi atau empat hari lagi akan Idul Fitri jangan lupa THR itu saya mengabarkan mengapa karena saya tinggal di kompleks yang tetangga-tetangga saya mayoritas sedang merayakan lebaran saya mengabarkan kenapa Idul Fitri itu juga menyangkut kehidupan saya saya ada di dalamnya terutama mulai minggu-minggu ini rumah saya mulai kenyang dengan ketupat dikirim ketupat dan seterusnya itu berarti saya mengabarkan tapi kalau saya lagi ngomong tentang kapal selam yang ada di Selat Bali saya memberitakan itu mulai ibu bapak mulai nangkep sedangkan kata iunjelion itu bukan lebih pada kata besorah atau besar tapi lebih pada konteks bahwa yang menyampaikan itu ada di dalamnya ikut terlibat lalu gak tahu bagaimana tentunya punya sejarah tersendiri kata eunjelion yang nanti di dalam konteks terjemahan Melayu Arab eunjelion menjadi injil nah bahasa Indonesia itu menerjemahkan eunjelion menjadi injil melalui proses Melayu Arab orang Arab memakai kata eunjelion dengan nuansa injil itu injil itu sebenarnya bahasa Arab nah bahasa Inggrisnya gospel atau gospel nah itu gak tahu seolah-olah ada sesuatu yang pasti punya sejarah mengapa orang-orang Inggris menerjemahkan kata mengabarkan ini pakai kata gospel atau gospel nah ini pemahaman kita jadi nanti kalau disebut adalah evangelium atau eunjelion itu berarti bukan sekedar saya menyampaikan sesuatu tapi saya tidak ada dalam kondisi itu tapi yang namanya eunjelion itu saya menyampaikan sesuatu tapi saya sendiri juga ada dalam ikatan emosi atau ikatan afeksi atau ikatan budaya atau apapun pokoknya saya ada di dalamnya seperti tadi lima hari lagi akan datang lebaran bagi saya itu mengembirakan karena apa tetangga-tetangga saya pasti akan ngirimin ke tempat sayur dan seterusnya itu tapi kalau saya ngomong bahwa ada kapal selam yang tenggelam di Selat Bali ya saya memberitakan tapi ya tapi berbeda kalau misalnya salah satu dari personil kapal selam itu adalah om saya ataupun saudara saya maka saya mengabarkan saya ikut merasakan duka bagaimana pada saat ada saudara-saudara kita para tentara itu yang harus gugur dalam tugasnya tapi kalau saya tidak ada kaitan itu saya memberitakan nah demikian juga pada saat kita berbicara tentang Eunjilion saya ada di dalam konteks yang sedang dibicarakan nah muncul kata-kata ini di dalam kitab suci perjanjian lama yaitu di Yesaya Yesaya 52 ayat 7 betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja sepintas Yesaya 52 ayat 7 ini tidak berbicara apa-apa untuk kita tapi kalau kita mencoba masuk ke dalam konteks Yesaya ini adalah situasi waktu bangsa Israel ada di pembuangan Babel mereka dalam pengasingan was-was menunggu berita apa yang terjadi di Yerusalem was-was jadi yang disebut di sini betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita itu saya membayangkan di era tahun 90-an kalau kita menunggu tukang pos betapa harapan itu kalau ada kering-kering-kering tukang pos senang banget tukang pos itu membawa surat dan suratnya itu pasti ada berita-berita apa entah berita dari pacar atau berita dari orang tua atau berita dari siapa itu kita punya perasaan seperti Yesaya 52 ayat 7 saat kita menunggu tukang pos nah tukang pos itu disebut besorah dia utusan dia tidak terlibat di dalam cerita yang ada di dalam surat-surat itu tapi kita sendiri masuk ke dalam suasana surat yang dibawa si tukang pos itu demikian juga disini pada waktu bangsa Israel ada dalam pembuangan babel mereka punya hasrat dengan Yerusalem ada apa berita apa lalu kalau setiap kali ada orang dari bukit-bukit datang yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat nah ini berarti sudah mulai ada batas menurut Yesaya tidak semua berita itu disebut eunjelion tapi berita-berita yang positif yang damai yang mengabarkan kabar selamat itu eunjelion lalu dari Yesaya 52 ayat 7 Rasul Paulus juga menyebutkan di dalam Roma bab 10 ayat 15 Roma bab 10 ayat 15 bunyinya dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik jadi Rasul Paulus pada sekitar tahun 50-an memakai referensi suasana Yesaya 52 ayat 7 jadi dengan demikian pada sekitar tahun 50-an itu Rasul Paulus juga menulis banyak dalam surat-suratnya terutama di 1 Thessalonica 2 Thessalonica 1-8 mulai mulai yang disebut dengan eunjelion sejauh mengabarkan atau memberitakan tentang Yesus Kristus nah jadi memang kita sudah mulai menangkap apa yang dimaksud dengan memberitakan dan mengabarkan memberitakan kalau kita masih menangkap bahwa Injil Matius Injil Markus dan Injil Lukas itu memberitakan tentang Yesus bisa jadi karena kita belum punya link masuk ke dalam ikatan emosional dari para penginjil sehingga yaitulah yang dikatakan tentang Yesus 2000 tahun yang lalu tapi kalau kita sekarang membaca Markus Matius dan Lukas lalu hidup kita diubah hidup kita dibentuk berarti Matius Markus dan Lukas itu sudah mengabarkan tentang Yesus itu sudah menjadi evangelion atau evangelium bukan lagi sekedar bizar atau bizorah nah dari istilah ini maka kemudian kita mulai bisa merasakan kalau kita mau belajar Injil sinoptik berarti kita berusaha untuk menjadi bagian dari pengabaran itu bukan sekedar pendengar dari pemberitaan menjadi bagian kalau kita sudah menjadi bagian pasti sayang kalau kita gak ikut terus sampai empat kali pertemuan karena tadi sebenarnya satu buku tadi bisa dibahas semua dengan sepuluh kali pertemuan tapi kita empat kali dengan mencoba untuk memilih mana yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan kita nah dari empat kali itu harapannya juga jangan sampai persen nanti minggu satu-satu depan kita mulai jam sepuluh berarti bukan suasana jam tidur siang nah saya mengawalinya untuk memahami kata Injil itu sebagai bagian dari pengabaran bukan pemberitaan diambil dari Injil Lukas Injil Lukas bab satu Injil Lukas bab empat ayat delapan belas bunyinya seperti ini kepadanya diberikan kitab nabi saya dan setelah dibukanya ia menemukan nas dimana ada tertulis roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan seterusnya jadi menurut Lukas Yesus yang hidup sebagai orang Nazaret memberitakan tentang apa yang ditulis oleh nabi saya Yesus memberitakan disini luar biasa yang pertama Yesus memberitakan roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan seterusnya dan seterusnya sampai ayat 19 itu sampai ayat 19 Yesus memberitakan lalu di ayat 20 kemudian ia menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya nah di ayat 21 nah ini Yesus bukan lagi memberitakan tapi Yesus mengabarkan lalu ia memulai mengajar mereka katanya pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya jadi Yesus yang hidupnya itu sudah selisih 700 tahun nih dari tulisan Yesaya tapi sekarang apa yang tadinya Yesus beritakan dari kitab yang ditulis 700 tahun yang lalu sekarang di ayat 21 pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya disini Yesus sudah berubah menjadi Yesus mengabarkan Yesus menjadi bagian dari apa yang telah diberitakan oleh Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu nah ini ini laporan dari Lukas yang mengatakan bahwa ada peristiwa ini lalu kemudian peristiwa dimana Yesus menyebut dirinya saya sekarang mengabarkan apa yang diberitakan oleh Yesaya 700 tahun yang lalu bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya dalam bahasa Yunaninya namanya Ep Anjelia mengapa Yesus begitu yakin seyakin yakin teks yang ditulis 700 tahun yang lalu lalu Yesus katakan pada hari ini itulah yang tadi Pak Saudara Eka mengatakan supaya ada Rema dan Yesus menemukan Rema dari bacaan itu Ep Anjelia ada kuat kuasa ada satu power nah bagaimana saya bisa membahasakannya ini Rasul Paulus punya ayat yang menjelaskan kepada kita apa artinya teks itu akhirnya berubah dari memberitakan menjadi pengabaran di dalam 1 Korintus bab 9 ayat yang ke-16 ini luar biasa dari Paulus mulai punya satu keyakinan yang disebut selakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil 1 Korintus 29 ayat 16 kunyinya karena jika aku memberitakan Injil aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri sebab itu adalah keharusan bagiku celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil nah disini Rasul Paulus mulai meningkatkan bukan hanya sekedar remak tapi sungguh-sungguh ini adalah satu kekuatan yang harus terjadi dalam dirinya jadi sekarang Paulus bukan lagi mengabarkan tapi dia ada dalam peristiwa yang sedang dikabarkan celakalah aku taruhannya celakalah aku nah inilah proses dimana ada yang namanya Injil seperti ini lalu Paulus nanti di dalam perjalanannya selama 14 tahun mengatakan ya aku ini benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam kita suci berarti kita suci berjanjian lama lalu Paulus juga terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh para saksi mata yang pernah hidup bersama-sama dengan Yesus yaitu para rasul bagaimana waktu mereka secara fisik berkomunikasi berjumpa dengan Yesus nah sekarang kemudian di dalam peristiwa ini situasinya sudah berubah situasinya berkembang terus suasananya berkembang terus sehingga apa yang pernah dikatakan Yesus apa yang pernah diajarkan Yesus bagaimana itu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang yang namanya kontekstual lalu juga dipakai juga apa yang dikatakan Yesus apa yang diajarkan Yesus untuk membela iman karena pada awal-awalnya bahkan mungkin sampai hari ini kekristenan itu tidak langsung begitu saja diterima perlu ada penjelasan itu namanya apologetik perlu ada pembelaan dan awalnya ini semua terjadi secara lisan karena apa para rasulnya masih hidup sedangkan orang-orang yang pernah hidup bersama dengan Yesus masih ada sehingga konteks ya dulu Yesus ngomong begini sekarang berhadapan seperti itu mali sekarang kita perdalam lagi nah itu semua terjadi secara lisan apalagi ditambah lagi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus itu semakin berkembang sehingga mereka juga ingin mengenal Yesus dengan cara apa dari dari pengabaran orang-orang yang pernah hidup bersama dengan Yesus itu yang disebut dengan kata keselisan aku waktu hidup bersama Yesus begini begini dan seterusnya sehingga situasinya sampai pada hari ini dari Rema lalu berubah menjadi satu kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa sampai Paulus mengatakan celaka aku kalau aku tidak memberitakan injin itu berarti Paulus sudah memposisikan diri bukan hanya sebagai pengabar tapi dia masuk ke dalam poin yang sedang dikabarkan sehingga awalnya terjadi diskusi kekristenan itu awalnya terjadi diskusi ini gambar gereja perdana dimana para saksi mata masih hidup orang-orang yang secara langsung mengenal Yesus lalu mulai dia men-sharingkan mulai dia menjadi pengabar karena apa dia benar-benar selama tiga tahun setidak-tidaknya hidup bersama dengan Yesus dia menjadi bagian dari situ dia mulai diskusi dan kemudian dalam tahap ini bagaimana akhirnya orang-orang ini berproses sedikit demi sedikit menangkap saat kemudian akhirnya Yesus disalibkan akhirnya Yesus juga dialami secara batin bangkit mulai menangkap ini pribadi Yesus itu seperti apa justru mulai dibuka dalam proses ini dan pada saat mereka bercerita tentang Yesus ini yang tadi disebut dengan Ab Anjilia punya kuat kuasa orang-orang yang mendengarkan kesaksian-kesaksian itu diubah oleh pribadi itu diubah ini contohnya kalau saya mau menjelaskan saya menerangkan ini ini hari ini saya siapkan slide-nya itu sampai berapa ini 15 ini baru slide yang kelima berarti masih 10 slide lagi dari 5 slide ini ibu bapak yang join seberapa yang nangkep bisa nangkep itu bukan karena kepintaran saya bisa langsung jelas itu juga bukan karena kehebatan dari moderator atau panitia akhirnya ada sesuatu yang tergetar dalam hatiku itulah yang disebut dengan up angelia kuat kuasa sampai disini kalau ibu bapak ada yang mau menyampaikan sesuatu setelah penjelasan seperti ini ada yang maham gak ada yang ketangkep gak atau malah sama sekali bingung silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu sampai di tahap ini baik bapak ibu silahkan beri yang ingin bertanya langsung mengunyut mic-nya dan bertanya langsung ke bagus betulan ini sudah masuk bulan Mei bulan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenungkannya dalam-dalam silahkan kalau ada yang ingin bertanya Pak ini Pak Bobi mau tanya Pak Bobi Pak Robi baik terima kasih selamat siang Pak Agus selamat siang Bapak Ibu semua yang kasih dalam Yesus Kristus ini aja nih Pak Agus saya mau coba ada kata sinopsis sama sinoptik apakah ada perbedaan kedua kata ini atau bagaimana mohon penjelasan Pak Agus itu nanti minggu depan Pak tapi artinya begini sinoptik itu kan kata benda sinopsis itu kata sifat jadi sinoptik atau sinopsis diambil dari kata same optic mau di oper sudah hostnya boleh same same optic jadi melihat dari sesuatu yang sama lalu sifatnya dimana itu sinopsis sedangkan sinoptik wujudnya seperti apa yang sama itu nah nanti maksudnya dalam konteks kita ada banyak kisah dari Markus Matius dan Lukas yang sama maka kemudian akhirnya tiga injil ini disebut injil sinoptik karena banyak kisah hampir 60% apa yang ada di Markus ada di Matius ada juga di Lukas sedangkan injil Yohanes nampaknya nada tersendiri meskipun juga nanti di bagian kisah sengsara keempat injil itu memuat kisah yang sama dengan detail yang berbeda nah maka tadi Pak Robert yang disebut dengan sinoptik same 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 optic melihat dari cerita yang sama nanti minggu depan akan sedikit lebih serius akan saya tunjukkan ternyata untuk melihat Markus Matius Lukas sebagai injil sinoptik itu pun ada persoalan nah itu persoalan bersyukur karena kursus ini tidak pakai ujian nyantai aja tapi tapi yang saya maksudkan sampai hari ini oh ternyata itu tadi kita kalau ikut kursus seperti ini empat kali pertemuan jangan berhenti sebagai pemberita tapi juga sebagai pengabar syukur-syukur sebagai pelaku seperti Paulus celakalah aku kalau tidak sampai empat kali join nah itu baru Paulus celakalah aku tapi kalau kita eh ada kursus bagus di blog kamu ikut ikut tapi ternyata yang ajak aja itu tidak muncul nah itu dia sebagai pemberita kalau Yesus kan tadi dia memberitakan teks Yesaya yang ditulis 700 tahun yang lalu dan kemudian Yesus mengatakan teks itu hari ini juga aku ada di bagiannya aku mengabarkan sekarang nah kemudian oleh Paulus bukan hanya mengabarkan aku terlibat aku ada di situ sehingga kalau aku tidak melakukannya aku celaka kalau tadi kan Yesaya ada keindahan orang-orang yang membawa berita itu kan orang lain lalu Yesus bilang ya Yesaya ngomong begitu sekarang Paulus aku harus menjadi pemberita itu kalau enggak aku celaka nah itu berarti taruhannya sudah sangat serius bagi Paulus nah seperti itu yang disebut dengan pemahaman kita sampai hari ini sudah mulai nangkap apa artinya pemberita pengabar dan pelaku silahkan kalau ada yang lain yang ingin bertanya lagi silahkan oh Pak Henry izin baik silahkan Pak bolehkah Injil itu kita samakan dengan sabda Tuhan Yesus baik sabda Allah kalau kita kan mendengarkan di dalam gereja lektor demikianlah sabda Tuhan itu berarti mencakup kitab suci menyangkup tema liturgi yang ditentukan oleh tradisi dan menyangkup ajaran gereja dari magisterium maka dalam sudut pandang katolik sabda Allah itu kitab suci magisterium dan tradisi karena bacaan hari itu enggak boleh lain itu ditentukan oleh tradisi liturgi maka kemudian lektor mengatakan demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah sabda Tuhan itu adalah Allah yang berkata-kata bisa ditangkap bisa tidak ditangkap nah bagi orang yang kemudian menangkap perkataan Tuhan maka perkataan itu menjadi firman menjadi firman diingat 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 wah lalu akhirnya menjadi remah untuk pribadiku nah kemudian pada saat apa yang saya ingat apa yang menjadi remah saya tulis nah itulah yang kemudian firman itu yang ditulis adalah kitab suci jadi kitab suci adalah sabda Allah yang sudah menjadi firman dan kemudian ditulis sehingga kesimpulannya kitab suci tidak sama dengan sabda Allah nah sekarang tadi saya jelaskan injil itu bukan buku pertama-tama injil adalah berita yang dikabarkan yang menjadi remah menjadi nas bagi Yesus dan Paulus mengatakan ini benar-benar menjadi bagian dari hidupku kalau tidak aku celaka jadi Paulus itu punya penghayatan yang lebih ekstrim nah seperti itu Pak Hendri bahwa kita pegang kitab suci maaf saja siapa yang bisa menggunakan kitab suci siapapun yang tidak buta huruf agama apapun bisa baca kitab suci tapi tidak bisa menjadi firman karena apa firman itu adalah kekuatan iman seperti saya juga bisa baca Al-Quran yang ada terjemahan latinya tapi itu tidak bisa menjadi firman bagi saya karena saya tidak punya muatan iman dari situ saya juga bisa membaca kitabnya orang Buddha kitabnya orang Buddhis karena saya tidak buta huruf tapi kata-kata dalam kitab Buddhis kitab Buddha tidak bisa menjadi firman yang mengubah hidupku tidak bisa karena aku tidak punya muatan kepercayaan di situ saudara kita muslim juga bisa baca kitab suci kita karena dia tidak buta huruf tapi untuk bisa menjadi firman harus ada kandungan kepercayaan nah sedangkan sabda Allah sendiri itu tidak dibatasi yang tertulis saja ada sabda Allah pribadi ada sabda Allah yang tertulis dan ada sabda Allah yang belum bisa ditangkap oleh keterbatasan manusia manusia itu menangkap ini karena manusia juga terbatas Allah itu tidak bisa disamakan dengan apa yang sudah tertulis nah mulai jelas bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi hanya dengan sepetak buku karena itulah kemudian dalam Injil Yohanes dikatakan masih banyak hal-hal yang belum dituliskan sebab kalau semuanya dituliskan maka seluruh dunia pun tidak bisa memuatnya jadi kita jangan mengandai-andai kira-kira apa ya baca dulu yang tertulis saja belum nangkep berah mikirin yang gak tertulis seperti itu jadi baca dulu ini yang tertulis saja belum nangkep malah kita memikirkan yang gak tertulis itu kira-kira apa seperti misalnya banyak orang mengatakan kira-kira Yesus umur 13 tahun sampai umur 29 tahun kemana ya kalau kalau ada orang bertanya seperti itu kepada saya kamu sudah baca belum Yesus sampai umur 12 tahun belum itu aja belum mau mikirnya 13 sampai 29 tahun nah kemudian akhirnya bagus saya sudah baca Yesus umur 12 tahun sekarang kamu umur berapa 30 tahun yaudah tinggal bacain Yesus umur 30 tahun gak perlu cari yang Yesus umur 19 tahun apa yang terjadi waktu Yesus 30 tahun mulai keluar memberitakan injil dan akhirnya dia wafat di kayu sari jadi memang itu yang disebut dengan sabda Allah itu berarti Allah yang bersabda itu tidak bisa ditangkap semuanya oleh manusia karena manusia itu terbatas tapi ada kata-kata yang kemudian menggugah iman saya maka sabda itu menjadi firman dan kalau itu menyentuh pribadi saya firman itu menjadi remah awalnya seperti itu para rasul juga hidup bersama dengan Yesus 3 tahun diajarin ini diajarin itu Yesus juga bilang kamu mengerti Petrus gak mengerti oke deh kalau begitu gue kasih perumpamaan yang gampang tetap juga gak ngerti nah itulah kemudian Yesus mahami memang aku murid-muridnya bukan dari kalangan S2 S3 dari kalangan nelayan sederhana jadi diajarin yang sederhana tentang pohon anggur tentang itu gak ngerti tentang domba yang gembala yang baik gak ngerti akhirnya Yesus bilang ampunilah ya Bapak sebab mereka sampai hari ini tetap belum mengerti jadi itu itu pemahaman sabda Allah firman dan kemudian kitab suci baik terima kasih Pak Agus boleh saya bertanya silahkan saya dengar penjawaban Pak Agus untuk Pak Hendry saya ngerti dalam hal ini ada beberapa orang yang akan bisa menangkap dan mengambilnya dari kitab suci itu sabdanya itu tapi saya mau bertanya kenapa dari kitab Matius Markus Lukas di Matius dan Lukas itu ada beberapa di Markus itu yang tidak ada beberapa ajaran pokok yang tidak ada di kitab Markus yang ada di kitab Matius dan Lukas seperti doa Bapak kami terus Ekaris Sembahan kalau tidak salah dan saya melihat juga kalau dilihat sebenarnya penulis-penulis ini itu mendapat kalau correct me ya if I'm wrong penulis-penulis ini juga mendapat seperti Rokudus untuk menuliskan kisah-kisah ini semua dengan tuntunan Rokudus mereka menulis semua ini nah kalau dibilang bagaimana kita menangkapnya sebagai manusia itu saya mengerti tapi di mana peranan Rokudus untuk hal ini jadi saya ada dua pertanyaan di sini terima kasih Pak Agus terima kasih Bu Helena pada saat seorang oma diajak ngomong sama cucunya oma oma nyanyi-nyanyi hanya oma nyanyi-nyanya nah cucunya lengkap itu bukan berarti si oma itu nggak bisa ngomong R konteksnya oma itu lagi ngomong sama si cucu supaya menyambung bahasanya tapi kalau kemudian ditanya sama si menantu mama ngapain jam satu duduk-duduk diam-diam aja mama lagi studi sinoptik nah itu perlu dijelaskan dengan bahasa yang jelas demikian juga setiap penginjil itu menjawab kebutuhan audien yang dia hadapi bisa jadi apa yang dibutuhkan oleh Matius tidak dibutuhkan oleh Markus untuk menjawab persoalan tentang Yesus sehingga Markus tidak ada kisah Natal karena pasti kebutuhan Markus itu apa sedangkan di Matius dan Lukas itu harus ada kisah Natal dengan versi yang berbeda nah mudah-mudahan apa yang Ibu Helena tanyakan nanti akan terjawab dalam pertemuan minggu depan yaitu persoalan sinoptik ada teori dua sumber ada teori empat sumber mengapa ada yang di Markus tapi tidak ada di Matius dan Lukas ada yang namanya sumber khusus Markus ada yang namanya sumber bersama nah akhirnya bapak-bapak gereja mulai dari tahun 130 mengatakan kalau kita punya empat kitab itu itu berarti Yesus diperkaya melalui empat jalur itu nah kalau saya membayangkan Yesus itu adalah rumahnya Matius tampak depan Lukas tampak samping Markus tampak belakang Injil Yohanes tampak atas sehingga kalau kita hanya liatnya tampak atas cuma kelihatan antena parabola doang rumah apa ini cuma antena parabola doang karena itu tampak atas tapi kalau kita melihatnya dari sisi Lukas kok enggak ada pintunya hanya jendela karena itu tampak samping lalu kalau dari Markus dari belakang kok kelihatan istilahnya jendela kamar mandi WC karena itu dari belakang tidak ada pintu pintu depannya kalau Injil Matius dari depan oh ini rumahnya orang-orang blok B ini besar-besar di depannya selalu ada pohon manganya itu pasti rumahnya orang blok B disitu dari tampak depan tampak samping menurut Tertulianus menurut Justinus itulah caranya melihat Yesus dari keempat Injil jadi baik tampak atas tampak samping tampak depan tampak belakang itu semua satu bangunan lalu nanti kalau Ibu Helena membaca surat-surat Paulus itu adalah potongan strukturalnya jadi rumah itu dipotong kelihatan itu konstruksi profil apa itu slovenya tulangan-tulangannya sehingga hanya tukang yang bisa baca untuk awam gak ngerti ini apa maksudnya Paulus membedah itu dari potongannya jadi tetap satu pribadi yang dilihat dari sisi yang berbeda maka semuanya itu disebut terinspirasi dari roh kudus kalau saya lagi ngomong sama cucu ngomong seperti guru TK kalau kita ngomong sama anak lagi seperti profesor karena anak itu lagi kuliah S2 maka kita gak bawa mau kalah kalau diskusi sama dia menurut analisa ini menurut buku ini waduh cucunya bilang oma udah kayak dosen gue di kampus kan begitu coba kalau kita ngomong sama cucu pakai bahasa S1 cucunya mabuk nah demikian juga Marcus ketemu dengan orang seperti apa Lucas seperti apa Matthew seperti apa semuanya mau ngajak mari kita makan tapi sama cucu ma'am ya ma'am coba kalau ngomong sama cucu yang sudah S2 diajak ma'am ma'am gila anak kecil makan nah seperti itu kan caranya kita membahasakan judulnya sama ujung-ujungnya semuanya kenyang makan tapi caranya ngajak cucu yang umur 4 tahun ma'am yuk sama oma ma'am lalu sama yang cucu yang sudah S2 gak mungkin ma'am yuk sama oma diketahuin nah seperti itu nah nanti kan akan kita lihat ya secara lebih jelas nah sekarang tahapkan kita kita sudah mulai menangkap tentang ini pemberitaan menjadi pengabaran akhirnya menjadi kekuatan kuat-kuasa yang dimiliki oleh si Paulus nah dalam bahan selanjutnya Yesus sebelumnya mewartakan kabar gembira telah menjadi yang diwartakan jadi Yesus tadinya mewartakan peristiwa Yesus yang mewartakan sekarang Yesus yang mewartakan menjadi diwartakan Lukas tadi sudah mewartakan bahwa Yesus pernah mewartakan kabar gembira di Kapernaum pada saat masuk ke rumah sembahyang lalu sekarang Lukas mewartakan tentang Yesus lalu kemudian pemberitaan mereka berkembang karena mereka pernah hidup bersama dengan Yesus berkembang dan mulai diakini dan ternyata mulai mengandung muatan firman yang artinya membangkitkan iman ih ngomong tentang Yesus buluku merinding nih penasaran ini berarti isi pemberitaan itu telah punya muatan firman mudah-mudahan juga pada saat saya mengajar bagian ini ibu bapak mulai menangkap oh iya itulah salah satu berapa persen yang disebut dengan punya daya guna berdampak membangkitkan pengetahuan tapi kesyukur kalau akhirnya membangkitkan iman itu karunia Tuhan dan kemudian dari apa yang nangkap kalau tadi kan di awal pengajaran ini sediakan alat tulis catatan dan seterusnya ini kalau ibu bapak berminat ini slide ini juga akan saya kirim ke panitia supaya bisa dinikmati lagi nanti malam berdampak membangkitkan iman akhirnya apa yang diajarkan itu sedikit-sedikit ditulis ditulis bahan tradisi lisan itu kemudian mulai ada yang menulis dan saya yakin juga dari teman-teman yang partisipan di sini ada yang dengan pendengaran langsung nangkep tapi kalau saya lihat seperti ibu Tres dia sudah siapkan dengan catatan dan seterusnya itu sudah mulai ditulis nah Yesus yang kemudian tetap hidup dalam bentuk sabda yang ditulis kisah-kisah Yesus itu kemudian mulai ditulis Injil itu menjadi kuat-kuasa Eunjilia punya kuat-kuasa sampai Paulus tadi kalau aku tidak memberitakannya aku celaka dan pasti kalau ini bukan online tapi offline saya akan cek catatan dari ibu-ibu bapak yang mengikuti pelajaran saya akan saya lihat catatan di bukunya seperti apa pasti masing-masing bentuknya beda-beda ada yang coret-coret ada yang mungkin sambil ngantuk sambil gambar pohon sambil gambar gunung dan seterusnya itu berarti memang kita pada saat menangkap sesuatu akhirnya kita tuangkan dalam bentuk tulisan dan injil itu dalam disiplin ilmu sastra memakai bentuk sastra riwayat hidup yaitu prosa namun ibu bapak kekhasan dari si penulis ini meskipun bentuknya prosa tapi dia berhasil menampilkan Yesus yang dahulu yang hidup 2000 tahun yang lalu kalau kita baca hari ini itu seperti sekarang dia hidup itu kekuatan itu gak tahu dari mana itulah yang tadi ibu Helena mengatakan itulah daya kekuatan roh kudus diinspirasikan oleh roh Allah kalau para penginjil itu selisihnya 30 atau 40 tahun dari peristiwa Yesus Yesus yang hidup 40 tahun yang lalu lalu waktu dituliskan dibawa ke dalam situasi yang sudah berkembang 40 tahun kemudian itu nampaknya itu masih tetap relevan seperti misalnya contohnya di perpustakaan kita pasti punya banyak buku tapi buku yang gak pernah ada luar saya adalah kitab suci buku-buku lain kalau sudah dibaca ya sudah apalagi karena namanya koran hanya hari ini dibaca buang selesai tapi kalau kitab suci begitu sudah dicoret-coret sudah kumal kita beli lagi kitab yang sama baru lagi kita mau nah itu kekuatan itu coba kalau kita beli majalah yang sudah pernah dibaca kan gak mungkin kita beli lagi majalah yang sama koran juga seperti itu buku-buku literatur yang lain juga seperti itu tapi kalau kitab suci walaupun sudah rusak karena dibaca berkali-kali kita beli lagi baru atau karena hilang beli lagi baru atau mungkin karena lupa disimpan dimana beli lagi baru sehingga pada saat pandemi sebelum ini bongkar-bongkar kita punya 10 kitab suci terselip disana terselip disini lalu ketemu semua itulah kekuatan kitab suci itu memakai peristiwa pribadi yang 40 tahun yang lalu tapi dibahasakan dalam bahasa sekarang dan ini jenis sastra yang sungguh-sungguh luar biasa mengapa bisa terbentuk seperti ini karena kondisi orang-orang yang membutuhkan tulisan-tulisan itu nah injil yang kita miliki dalam bentuk tulisan adalah sabda dan karya Yesus yang sudah ditafsirkan oleh para saksi dan pelayan firman bahan-bahan tersebut diolah ditafsirkan dan diberikan keterangan-keterangan bahkan adakalanya tafsiran dan keterangan itu disisipkan dalam ucapan Yesus lalu keyakinan teologis dari si penulis itu juga menanggapi masalah-masalah jemaah-jemaah tertentu yang berpusat pada kehidupan dan ajaran Yesus dari Nasaret pribadi yang hidup jadi disinilah kuncinya injil itu memang awalnya Yesus memberitakan lalu kemudian menjadi pengabaran akhirnya menjadi satu kekuatan yang hidup dan kemudian oleh para pendengarnya ditulis lalu oleh si penginjil diolah ditafsirkan setelah peristiwanya 40 tahun yang lalu misalnya Yesus disalibkan tahun 33 sedangkan injil Markus ditulis sekitar tahun 60 berarti sudah berlangsung 30-an tahun pasti ada perubahan kondisi nah bagaimana si penulis injil itu tetap menghadirkan kehidupan dan ajaran Yesus sebagai pribadi yang hidup nah ini ini kekuatan yang saya sendiri juga tidak mengerti tulisan ini sampai hari ini sudah usia 2000 tahun masih tetap hidup nah itu berarti apa yang membuat tulisan ini hidup itulah kekuatan yang disebut kekuatan inspirasi roh kudus maka menurut bapak-bapak gereja seperti Irenaeus dia mengatakan seperti ini sifat empat ganda dari injil adalah satu dari sekian fakta kristiani yang harus diterima secara historis jadi Irenaeus mengatakan ya itulah sejarah iman yang tidak bisa lagi diperdebatkan lalu dalam Deferbu nomor 18 keempat injil berasal dari para rasul dengan ilham roh ilahi diteruskan secara tertulis kepada kita jelas Deferbu nomor 12 itu dari hasil para rasul dengan ilham roh ilahi diteruskan secara tertulis tentang Yesus sehingga kita bisa mengenal hidup dan ajaran Yesus lalu bapak gereja yang kedua Justinus empat tulisan tentang satu injil disebut injil-injil bentuk jamak yang di dalamnya terdapat injil tentang Kristus yang terjabar dalam keempat penginjil jadi isilah dari bapak-bapak gereja inilah yang kemudian bisa membantu kita memahami mengapa ada empat injil tentang Yesus Kristus Lalu bapak gereja yang ketiga Tertulianus dalam karya-karyanya membatasi jadi Tertulianus itu seorang banyak yang menulis buku dia dia mengatakan dalam karya-karyanya aku membatasi diri diambil hanya dari bahan injil yang sudah dikanonisasi yaitu Matius Markus Lukas dan Yohanes yang ditempatkan sebagai sumber berwibawa khusus karena konteks penulisannya adalah pada dekade para rasul jadi menurut Tertulianus Matius Markus Lukas Yohanes itu hasil warisan dari zaman para rasul maka dia menempatkan empat buku itu sebagai literatur khusus dan akhirnya sampai hari ini kita mengikuti pandangan dari Origenes yang pandangannya lebih umum bahwa sudah lama ditetapkan mengenai kedudukan keempat injil untuk tidak diprosoalkan kewibawaannya sebagai sabda Allah di dalam gereja katolik sehingga urutannya pun Matius Markus Lukas dan Yohanes sudah menjadi sabda Allah dalam gereja katolik jadi yang mengatakan Matius Markus Lukas Yohanes itu adalah sabda Allah adalah tradisi gereja katolik nah sampai disini jadi kita sudah mulai sampai dalam tahapan yang kedua kalau tadi tahapan pertama Yesus yang memberitakan akhirnya pemberitaan itu menjadi pengabaran dan Paulus membuat itu menjadi satu kekuatan dalam dirinya nah prosesnya dari apa yang dikabarkan secara lisan lambat laun menjadi tulisan akhirnya ada empat injil lalu didukung oleh pandangan bapak-bapak gereja ini sampai disini silahkan kalau ada yang bertanya lagi baik Pak bagus ini dari chat ada pertanyaan bagaimana dengan pengertian penginjil dan pewarta bisa disebut memberitakan injil dan mengabarkan kabar gembira kalau kita menangkap yang namanya penginjil itu waktu injil itu belum ditulis siapapun yang menjadi pembawa kabar berita adalah penginjil seperti Paulus itu disebut penginjil karena apa waktu itu belum ada injil yang tertulis dan orang-orang lain disebut penginjil pembawa kabar berita itu tapi begitu isi berita itu sudah dibuat dalam bentuk tulisan maka tulisan yang diakui oleh gereja sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh roh kudus itulah tulisan penginjil maka dalam tradisi gereja katolik yang namanya penginjil itu hanya empat matius marcus lukas dan yohanes sehingga di dalam tradisi gereja katolik kalau sebagai seorang pewarta tidak bisa disebut penginjil disebutnya pelayan sabda mungkin gereja-gereja lain pakai istilah itu tapi untuk katolik resminya tidak bisa pakai penginjil pakainya adalah para pelayan sabda kita bukan penginjil karena kita tidak menulis injil disitu jawabannya jadi kalau setelah ada matius marcus lukas dan johanes maka yang disebut dengan penginjil adalah matius marcus lukas dan johanes karena kita hanya mengakui empat injil itu penulisnya namanya penginjil tapi kalau orang yang sekarang sedang menjadi pewarta dia disebut penginjil tapi pelayan sabda dalam istilah liturgi gereja katolik di dalam doa syukur aku pun didoakan doakanlah mereka juga para pelayan sabda bukan para penginjil kalau Eka juga sebagai pewarta di Sekinah tidak bisa disebut penginjil muda dia pelayan sabda muda pelayan sabda yang namanya pelayan itu bukan pemilik pelayan itu berarti sejauh bosnya masih suka kalau bosnya tidak suka pelayan itu PHK namanya pelayan terima kasih ada lagi yang mau bertanya jadi sampai disitu saya ya Pak Heri 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 Rahmat siang bagus dari penjelasan yang Pak Agus sampaikan saya mau tanyakan apakah tulisan para penulis Injil atau apakah sabda yang disampaikan kepada jemaat itu semuanya bisa diimani bahwa itu adalah sabda Tuhan langsung itu pertanyaan saya terima kasih Pak Gus terima kasih ya tadi ada satu kalimat kan pertama Yesus Yesus adalah pribadi yang ngomong Yesus adalah pribadi yang mengajar lalu kemudian Yesus juga punya orang-orang yang mendengar dia ngomong langsung ini adalah para saksi mata lalu para saksi mata ini mengingat apa yang diomongin oleh Yesus setelah Yesus disalibkan justru mereka ditanya macam-macam dalam diskusi dalam perdebatan akhirnya mereka berkembang lalu kemudian pada tahap ini penjelasan dari para saksi mata ada yang mulai menulis dengan penggalan-penggalan kecil lalu setelah itu ini para saksi mata kan bukan robot akhirnya dia juga berhenti sebagai manusia generasi para saksi mata selesai sedangkan kisah ini tetap menggebu-gebu bagi banyak orang karena kebutuhan inilah para penginjil mengolah tulisan-tulisan tadi atau mungkin ada orang-orang yang masih juga hidup diajar langsung oleh Petrus diajar langsung oleh Paulus lalu diolah ditulis untuk kebutuhan yang lebih sistematis Markus akhirnya menulis injil dengan kebutuhan sekitar tahun 60 Lukas dan Matheus kebutuhan tahun 80 sedangkan Yohanes kebutuhan tahun 100 makanya saya mengatakan yang disebut dengan langsung seperti ini langsung sumbernya tidak diragukan itu berasal dari hidup dan ajaran Yesus seperti itu tapi bentuknya pasti sudah melalui satu proses perkembangan pasti nah itu yang disebut dengan langsungnya seperti itu karena apa dalam iman kita kita tidak mengenal yang namanya Nuzudul Injil itu gak ada Injil yang tiba-tiba diturunkan dari langit lalu sudah jadi itu gak ada tapi melalui satu proses seperti tadi begitu Pak Harry maaf Pak terima kasih saya mau penegasan sekali lagi Pak jadi ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para rasul atau yang ditulis di dalam perkembangan selanjutnya dalam iman gereja katolik itu kita imani juga sebagai sabda Tuhan begitu Pak Gus selalu kita mengatakan jangan perhitungkan dosa kami tapi perhatikanlah iman gerejamu oke Pak Gus terima kasih jadi memang kita mengatakan bahwa Injil itu hanya empat Mateus Markus dan Lukas karena itu adalah iman gereja karena itulah kita ada yang saya mau tanya silahkan Ibu Maria Bundan ya silahkan Ibu Maria sorry saya bertanya ya silahkan itu karena ajaran Pak Agus atas dorongan roh kudus ajaran lisan ini dikenal dengan sebutan tradisi suci selain secara lisan para rasul dan tokoh-tokoh Bapak gereja itu dari ilham roh kudus ini menuliskan amanah keselamatan tersebut yang dijadikan buku ya Pak yang dikenal sebagai kitab suci nah pertanyaan saya untuk menjamin kemurnian daripada penurunan wahyu kudus ini apakah ada pengaruhnya dengan tugas magisterium oh iya pasti ya pasti karena tadi bahwa kita tidak memakai kita tidak memakai paham sholah skriptura kita memakai paham kitab suci tradisi dan magisterium kalau kita memakai tiga unsur itu maka itulah sabda Allah ada gereja lain yang hanya melulu hanya kitab suci tapi kalau katolik pemakai tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan kitab suci tradisi dan magisterium oke kalau dengan kitab diotero kanonika pak itu itu nanti lain lagi itu itu bukan lain lagi bahwa tujuh kitab itu memang ditolak oleh daftar kanon agama yahudi tahun 98 karena agama yahudi menolak semua yang berbau asing kitab-kitab deotero itu pada waktu itu tidak ditemukan yang berbahasa ibrani tapi berbahasa yunani sedangkan gereja katolik berkembang dalam konteks yahudi diaspora yang memakai kitab-kitab berbahasa yunani sehingga tujuh kitab itu menjadi bagian dari kitab suci kita berdasarkan tradisi gereja apostolik sedangkan saudara kita protestan pada abad ke-15 akhirnya mereka mengatakan memakai daftar kanonnya agama yahudi yang tidak memuat tujuh kitab itu alainnya kemudian perjanjian lamanya kita dengan mereka berbeda karena faktor bahasa tapi kemudian pada tahun 1945 di bukit kumran ditemukan naskah-naskah deotero yang berbahasa ibrani ternyata ada memang sehingga tesis dari sekolah yahudi itu menjadi gugur setelah adanya dokumen kumran tapi masalahnya kalau saudara-saudara kita protesan tidak mengubah tidak mau menerima ya pak harusnya setelah adanya dokumen kumran harusnya kalau begitu juga deotero menjadi bagian dari kita suci namun secara secara praktis kalau kita suci harganya sama yang satu pakai deotero satu tanpa deotero kira-kira kita beli yang mana harganya sama itu yang lebih tebal ada tambahan 7 kitab secara ekonomis pasti beli yang tebal Pak Agus baik silahkan Pak ya Pak Fran selamat siang Pak Agus cerita terbentuknya Injil terjadinya Injil akhirnya disebut Injil secara panjang lebar sudah kita ketahui tapi mungkin pemahamannya agak lain nah menurut Pak Agus bagaimana metode atau pendekatan yang paling tepat untuk penafsiran penafsiran Injil tersebut terutama Injil sinoptiknya apakah pakai metode historis kritis atau metode yang lain literal atau pendekatan berdasarkan tradisi dan sebagainya menurut Pak Agus bagaimana ya De Verbum nomor 12 penafsiran yang dihendaki oleh gereja katolik adalah penafsiran yang yang dimaui oleh si penulis sedang ngasih penulis sendiri sudah gak ada maka satu-satunya pakai pendekatan kritik historis itu yang disebut dengan pendekatan yang paling gampang yaitu bagaimana kita memahami konteks ditulisnya tapi ada pendekatan yang sulit yaitu kritik teks itu harus pakai bahasa asli nah kalau kita sudah sampai ke dalam bentuk pendekatan kritik bentuk dan kritik teks maka kita berusaha memahami si maunya penulis itu apa oleh karena itulah dalam De Verbum dikatakan ada pendekatan sinkronis dan diakronis yang selama ini kita memakai pendekatan sinkronis tapi yang untuk diakronis yaitu bahasa asli lalu bagaimana itu membutuhkan studi lanjut ya Pak Agus memang ada enam cara pendekatan itu memang sangat kompleks nah masalahnya begini Pak Agus di satu pertemuan lingkungan yang kebetulan ada diskusi atau sharing mengenai kitab suci yang ada di pertemuan lingkungan biasanya adalah umat ya mungkin ada yang tahu lebih banyak tentang kitab suci mungkin kebanyakan tahu atau tidak mendalami nah ada tentunya saling saling para yang hadir di situ mengemukakan pendapatnya penafsirannya dari kalau ada perikot pada ayat-ayat yang dibiskusikan nah biasanya saling berpita pendapat tentu gak apa-apa tetapi kalau tidak ada ahli yang hadir itu kalau ada ahli yang hadir kelihatannya akan lebih bisa terarahkan diskusi semacam itu menurut Pak Agus bagaimana itu mana yang benar mana yang salah ya memang saya juga ini sekarang mengajar di Blok B itu juga saya harus berdoa dulu banyak ya karena ini beda dengan kelas KPKS kalau kelas KPKS ini semester berapa ini semester 1 udah levelnya seperti ini kalau semester 1 masih belum mengerti apa-apa oh ini semester 8 berarti sudah katam nih tapi kalau ini kan wah saya bersyukur ya ada Ibu Tres ada teman-teman lain yang sudah mulai belajar jadi saya nggak terlalu terlalu minder lah karena sudah ada basic bersama-sama nih sekian tahun ya bersama-sama nah pertemuan pertama ini akhirnya saya mulai mengerti nanti pertemuan kedua levelnya bagaimana kalau penjelasan saya tadi masih sangat sulit katakan supaya nanti untuk berikutnya saya lebih yang ringan-ringan kalau menurut dapat saya tidak Pak tidak sulit baik nah jadi pada saat kita juga mau menghadapi pertemuan lingkungan jangan seperti kuliah eksegeser itu adalah pendekatan aplikasi pastoral itu yang dibutuhkan oleh umat apalagi umat di lingkungan itu yang modelnya kurang 5 menit baru selesai memasak bagaimana mau fokus begitu kan ya seperti kemarin waktu pendalaman hari Minggu Pascah kelima saya kan mulai ketemu sahabat lingkungan bagaimana caranya menjelaskan tentang carang-carang yang berbuah saya bilang ini eh kamu itu mau gak jadi pokok anggurnya Yesus siapa yang mau oma aku nah kalau mau dibersihkan oleh Yesus mau gak caranya Pak Agus aku kan dibersihkannya bagaimana dibersihkannya oma tiap hari baca kitab suci oh kalau oma baca kitab suci pasti bersih mukanya jadi cantik lagi yes aku besok mau baca kitab suci supaya ketemu Pak Agus lagi tambah cantik selesai keperluan ada debat tapi kalau waktu kemudian saya masuk ke kelas studi kitab suci itu debat mengapa harus pakai carang carang itu bahasa aslinya apa keluar dari situ akhirnya ujian tidak ada yang lulus seperti itu Pak pada saat kita menjadi pemandu ketemu sama lingkungan jangan terlalu yang sulit-sulit tapi lebih pada aplikasi pastoral jelas ya kan lalu habis itu oh iya nah saya juga mengajar ini tujuannya supaya teman-teman yang join disini ngerti oh ternyata injil itu awalnya bukan buku loh kalau udah nangkep ini berarti tujuan saya berhasil oh ternyata bukan buku tapi pemberitaan pemberitahuan itu saja tujuannya meskipun ini sudah mau jam ya maka kemudian saya akhiri dengan satu materi yang terakhir nih nanti bisa kita diskusi lagi rekonstruksi lima tahap nah ini yang dipakai di buku Mosinur Suharyo tentang pengantar sinaptik dia menjelaskan rekonstruksi lima tahap ini pertama ada tahap hidup publik Yesus pada tahap ini waktu Yesus hidup dia diskusi tentang Mesias bahwa Mesias itu sudah dikatakan sejak dari perjanjian lama dan Yesus menyebut dirinya aku menggenapi itu akhirnya ujung-ujungnya apa yang diajarkan oleh Yesus diakhiri dengan hukuman mati itu tahap hidup publik Yesus jadi memang topik tentang Mesias itu sangat sensitif bagi dunia Yahudi nah kemudian tahap yang kedua adalah tahap setelah Yesus bangkit ini yang namanya tahap daya batin pengikut-pengikutnya pernah kecewa tapi pengikut-pengikutnya juga punya pengalaman penampakan dan mereka juga akhirnya mulai bersaksi namun Ibu Bapak pada tahap kedua ini Injil tidak melulu hanya dalam lingkungan Galilea atau Palestina tapi Injil ini sudah mulai dibawa ke dalam lingkungan Helenisme yaitu kebudayaan Yunani dengan kepercayaannya kepada Dewa Dewi orang-orang Helenisme ini sangat suka dengan agama baru begitu ada agama baru dia suka mendengarkan kalau cocok dia ikuti sama seperti orang-orang seperti dulu nenek saya dia bukan orang Kristen dia orang kejawen kalau mau cari keris itu dari Jawa Barat sampai Jawa Timur dia kunjungi semua petilasan ini ada yang lebih hebat dia datangin dia datangin sampai ke ujung Banyuwangi dia datangin untuk mendapatkan keris pokoknya ada informasi ada sesuatu yang baru dia cari nah itu gaya Helenisme seperti itu sehingga waktu ada kelompok Kristen yang mengatakan orang mati bisa bangkit lagi ih masa sih nah dia ikut selama ini percaya sama Dewa Dewi tidak bisa membangkitkan orang mati nah ini kok ada cerita tentang kebangkitan wah penasaran gue ingin hidup lagi nih bagaimana caranya nah kemudian dalam tahap kedua ini kekrisenan gayung bersambut dia mencari ini yang baru maka gayung bersambut nah kemudian sampai ke dalam tahap ketiga inilah mereka mulai punya himpunan orang-orang percaya yang terdiri dari orang bersunat tak bersunat dan mereka berkumpul beribadat lalu apa yang diberitakan tentang Yesus mulai tumbuh mulai berakar diulang-ulang disimpan diteruskan ada yang bertanya ada yang menjawab ada yang menentang ada yang membela diskusi pro-kontra jadi Yesus sudah mulai dibawa ke sana kemari pro-kontra lalu dikembangkan lalu ada orang yang calon baptis dari budaya yang berbeda berkata kese lalu dibawa ke luar negeri diterjemahkan ke dalam bahasa mereka setelah itu kemudian dikembangkan eksplikasi dikembangkan bahannya sesuai dengan kebutuhan yang baru nah ini tahap ketiga inilah yang membutuhkan waktu cukup kompleks yang awalnya hanya di Galilea Palestina lalu dibawa ke luar negeri mulai diterjemahkan lalu mulai dikembangkan dieksplikasikan dan kemudian tahap yang keempat adalah tahap berkembangnya kristianisme awal yaitu waktu orang-orang Yahudi tinggal di luar Palestina gereja mulai hidup mewartakan tentang Yesus untuk komunitas Yahudi yang tinggal diaspora tapi juga dalam lingkungan politeisme yaitu Dewa Dewi kepercayaan kepada Dewa Dewi mistik-mistik dan seterusnya sehingga pada tahap ini muncullah syahadat singkat seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 atau ada madah lalu ada proses dimana perjanjian lama mulai ditafsirkan untuk kebutuhan politeisme bukan kebutuhan Yahudi semata perjanjian lama mulai ditempatkan untuk kebutuhan segala bangsa dan tahap yang terakhir adalah tahap redaksi nah tahap redaksi inilah akhirnya orang-orang yang pernah hidup bersama dengan Yesus meninggal entah sebagai martir atau karena sakit dan usia tapi tahap redaksi ini adalah sekitar tahun 60 sampai dengan tahun 100 Masehi lalu akhirnya apa yang ditulis dalam tahap redaksi kemudian ujung-ujungnya menjadi sabda Allah perjanjian baru sampai di sini penjelasan kita pada hari ini sekarang kita buka lagi diskusi sampai waktu yang ditentukan oleh moderator baik aku sini dari chat ada pertanyaan dari sudut pandang tentang sudut pandang kitab-kitab ini kenapa tiga kitab yaitu matius matius dan lukas hampir sama melihat Yesus seperti apa tapi kitab Yohanes itu berbeda sama sekali gimana gimana apa saya lagi baca ini maaf lagi baca saya ini mantan dosen fakultas kedokteran trisakti umur 78 tahun ingin ikut kuliah KPKS lalu ditolak karena umur itu namun waktu saya di umur 75 saya diterima apakah sekarang boleh ikut kuliah KPKS di Tebet jadi sebenarnya kalau sudah usia kardinal pensiun ada kelompok nanti jangan ditebet di kelasnya Pak Terobi yang nanti akan dikuitang itu nggak pakai batas umur sampai diwisuda dengan gelar RIP itu nanti ikut saja nanti tunggu selesai pandemi pasti ada kelas lagi Ibu siapa ini Ibu Ken Ariyata Pak Dokter Ken Ariyata Pak Dokter tenang saja sekarang ikut di sini kan nggak pakai batas umur Pak Ken bebas Pak baik Eka pertanyaan kamu gimana Eka ini ada pertanyaan dari Bu Helena kenapa sudut pandang tiga kitab yaitu Matius Markus dan Lukas hampir sama melihat Yesus seperti apa tetapi kitab Yohanes bisa berbeda sama sekali ya tadi karena apa Injil Yohanes ditulis di tahun kemudian selisihnya itu 20 tahun itu pertama Yohanes itu tahun 100 kalau Markus sebelum Yerusalem dihancurkan tahun 60-an Matius dan Lukas sekitar tahun 80-an nanti pertanyaan ini akan saya jelaskan banyak lebar di nanti persoalan sinopsis di minggu depan baik jadi Bapak Ibu pertanyaan terakhir ya terima kasih sekali Mas Ken dan Pak ini bukan pertanyaan hanya komentar saya itu kadang-kadang terheran-heran kalau membayangkan seorang pribadi seperti Santo Petrus Santo Yakubus Andreas yang berlatar belakang seperti itu bisa menjadi seorang yang seperti itu luar biasa sekali berbicara di depan nomor di seorang paus dan penginjilan kemana-mana nah itu ini komentar saja kalau bukan karyara kudus kan tidak mungkin Pak Agus bagaimana Pak Agus saya saya kalau pas lagi ketebet datangnya lebih awal lalu dibawain soto sama Ibu Tres itu pasti berkesan banget sotonya khas itu berarti punya pengalaman unik demikian juga Petrus Andreas Jakobus dia punya pengalaman yang unik tentang Yesus sehingga waktu ditanya dia bisa cerita tanpa baca buku karena apa bahannya itu bukan bahan teori tapi bahan yang pernah dia hidupi bersama dengan sang hidup itu seperti misalnya contohnya ini Pak Frani ikut tadi dari jam 1 kan sampai mau jam 3 ini ngantuk gak gak kan nah nanti kalau tiba-tiba anaknya atau cucunya tanya opa tadi belajar apa sih kira-kira Pak Frani bisa langsung jawab gak ini belajar apa sama Pak Agus dari jam 1 sampai jam 3 kira-kira apa Pak Frani yang mau jawab untuk pertanyaan sang cucu itu opa tadi belajar apa sih sampai lupa gak main-main sama cucu gitu kan kira-kira apa jawabannya bergantung pertanyaannya tadi cucunya bilang opa tadi belajar apa yang tanya cucu loh yang masih SD misalnya ya menerangkannya agak susah harus sesuai pendekat pengetahuan anak-anak SD itu penangkapannya sampai seombana iya nah tadi opa tadi belajar Alkitab oh gitu terus opa nangkep nangkep yaudah selesai begitu kan tapi kalau kemudian yang nanya menantunya papa tadi belajar apa sih sinoptik apa rematik nah apa bedanya sinoptik sama rematik nah mulai jelaskan karena yang bertanya si menantu yang levelnya sudah berbeda kan begitu nah seperti itulah yang disebut dengan mengapa para rasul ini begitu hidup karena dia 3 tahun awalnya saya bisa membayangkan Petrus ikut Yesus ya dalam agama Yahudi itu kelompok-kelompok seperti itu itu biasa Petrus juga pasti saya mengatakan ya dalam tanda petik ya cobalah ikut kelompok Yesus siapa tahu dapat ini dapat itu siapa tahu kan begitu eh lama-lama penasaran lama-lama kok begini lama-lama kok menggigit nah ternyata dia berhati dengan cara dikayu salit lalu setelah itu dia punya pengalaman dia hidup dan bangkit lalu orang kan mulai ditanyain terus waktu kamu lihat itu bagaimana ya Petrus langsung jawab dengan gayanya lalu kemudian muridnya nah si Petrus yaitu Injil Markus dia menulis jawaban Petrus yang secara lisan itu dia tulis bisa jadi si Petrus juga jawabnya pakai bahasa Aram nah si Markus ini pakai bahasa Yunani menuliskannya nah jadi orang-orang ini menceritakan sesuatu yang memang dia hidupi sehingga saya aku nanti lihat dulu catatan aku bisa terangkan itu berarti belum mendarah daging tapi kalau seperti misalnya ini siapa ini Ibu Sirait bagaimana caranya bikin apa itu Andaliman dia langsung di luar kepala gampang itu Andaliman begini 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 gak perlu lihat buku resep langsung caranya begini bikin sambal Andaliman begini langsung karena dia sudah menghidupi peristiwa itu oh sambal Andalimanya Ibu Sirait itu gak ada duanya loh nah itulah mengapa dia begitu menggebu-gebu karena memang itu sudah saya hidupi demikian juga Andreas Petrus dia sudah hidup disitu kuncinya itu seperti saya waktu diminta sama Pak Ignatius Popo mengajar ini wah saya harus siap-siap ini orang-orang Blok B itu kan seratanya S1 S2 S3 maka saya harus siap-siap mengajar orang-orang Blok B itu berbeda ternyata bener kan ada ini dokter yang sudah umur pensiun kardinal pun masih mau ikut KPKS Pak Dokter Ken luar biasa semangatnya jadi saya harus mulai siap-siap bagaimana caranya tapi karena ini sudah saya hidupi dari tahun 2000 selama mengajar di Jakarta saya tinggal mulai coba sesuaikan dengan kebutuhan orang di Blok B dan diajar jam 1 sampai jam 3 di waktu-waktu yang sangat redup ini seperti apa dan nanti pasti Sabtu depan pukul 10 suasananya beda lagi cucunya datang itu jam 10 bagaimana mau zoom ini cucu datang menantu bawa oleh-oleh kuenya enak-enak baru pulang lebaran mau tetap zoom atau tidak saya enggak tahu juga nah itu jadi seperti itu Pak Fran jadi kita mengapa kok mereka begitu tertarik jawaban saya persisnya seperti apa waktu Petrus ngomong kita tidak tahu tapi yang tahu adalah setelah ekspresi Petrus dituangkan dalam bentuk tulisan nah yang sampai ke kita ini baik ada lagi bisa Pak Agus nanya Pak Agus silahkan Pak Robby baik terima kasih Pak Agus ini yang pertanyaan dasar kali ya ini dalam penempatan penulisan Injil Pak Agus kok Injil Markus boleh dikatakan sebagai sumbernya Injil tetapi penempatan penulisannya pada bagian yang kedua setelah Matius apa ada dasar teologis yang bisa disampaikan terima kasih Pak Agus terima kasih katolik Lukas Lukas Yohanes tapi kemudian begitu sekarang kita belajar Injil Sinotik mau ingin tahu bagaimana alasannya Nah Injil Matius itu memang untuk konsumsi orang-orang Kristen yang tinggal di Palestina karena karena itulah kita menghargai yang namanya cikal bakal kekristenan adalah dari orang-orang Kristen Yahudi maka Injil Matius lebih menekankan Yesus sebagai Musa baru dengan lima kotbah di lima kotbah dalam Injil Matius mau menyatakan lima kitab taurat dalam perjanjian lama keluaran kejadian kejadian keluaran imamat bilangan dan ulangan lalu itu ditampilkan lagi dalam lima kotbah Nah Yesus waktu berkotbah di atas bukit dalam Injil Matius dia naik ke atas bukit seperti juga Musa yang menerima sepuluh firman Allah naik ke atas Gunung Sinai Nah karena itulah kemudian Injil Matius ditempatkan di urutan pertama untuk mengatakan bahwa cikal bakal kekristenan dalam sejarahnya berkembang dari komunitas Kristen Yahudi lalu Markus Injil yang ditulis untuk orang-orang Kristen yang berdomisili di Roma dari Yerusalem menuju ke Roma lalu Markus itulah urutan yang kedua Matius Markus lalu Injil Lukas itu bukan dari Yerusalem itu bukan juga dari Roma tapi Lukas mengatakan dari surga makanya ada kekasan kalau Injil Matius tadi 5 kotbah dalam Injilnya kalau Markus yang mengakui Yesus sebagai anak Allah adalah prajurit Roma Markus 15 kalau Injil Lukas pertama kali Yesus ngomong aku harus tinggal di rumah Bapakku itu waktu Yesus umur 12 tahun lalu terakhir Yesus ngomong dalam Injil Lukas ya Bapak ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku jadi Injil Lukas nuansanya adalah Allah Bapak dan Injil Lukas ditempatkan untuk orang-orang Kristen bukan Yahudi lalu sekarang Injil Yohanes ditempatkan terakhir pertama karena memang itu Injil yang ditulis dalam periode setelah ketiga Injil itu ada itu alasannya mengapa diturutkan Matius yang pertama lebih dahulu seperti itu nanti mungkin di minggu depan saya akan jelaskan lambang-lambang Matius dilambangkan dengan apa Markus dilambangkan dengan apa untuk mengerti nuansa dari masing-masing Injil kita masih tiga kali pertemuan lagi loh saya lihat di pertanyaannya sudah mau sampai ke pertemuan yang keempat sudah tidak sabar mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu kita sudah 8 menit menuju jam 3 saat ini terakhir Yohanes itu katanya yang paling sulit yang paling sulit untuk dimengerti ya gimana Bu Cio Injil Yohanes itu Injil yang paling sulit untuk dimengerti dan sulit dipahami ya ya tergantung sih tergantung kita aja jadi sebenarnya bukan paling sulit itu punya format tersendiri Injil Yohanes bukan paling sulit sebenarnya tidak ada yang sulit orang mengatakan kitab suci itu sulit kalau kita buta huruf itu baru sulit tapi kalau kita bisa baca bisa tulis tidak ada yang sulit sulit hanya satu kalau kita buta huruf gak bisa baca nah itu baru sulit mau disodorkan Injil manapun tetap gak bisa bunyi karena memang buta huruf jadi Bu Bu Cio nanti usul sama Pak Ignas Popo setelah sinoptik Injil Yohanes nanti Bu Cio siapkan pertanyaan-pertanyaannya supaya kesulitan itu menjadi hilang usulnya nanti ditampung tampung silahkan Pak Eka oke ini masih 6 menit menuju jam 3 pertanyaan Pak Kirt setelah itu kita tutup dengan doa atau mungkin Pak Agus yang bertanya memberi pertanyaan oke nah kalau masih ada 6 menit ini loh saya menggunakan waktu yang terakhir ya penginjil itu adalah seorang Kristen dari generasi kedua yang percaya kepada Yesus yang bangkit yang diakui sebagai Tuhan jemaat dan dipuji itu penginjil jadi yang menulis itu pasti dia orang Kristen dari generasi si penginjil sendiri tidak pernah hidup secara fisik bersama Yesus tapi dia mendapatkan informasi dari para saksi mata yang pernah hidup bersama dengan Yesus penginjil juga tidak membedakan Tuhan Yesus yang dipercaya sebagai Yesus dari Nasaret yang dahulu hidup di Palestina jadi penginjil tidak membedakan Tuhan yang dipercayai dengan Tuhan yang dulu hidup itu sama coba kita bisa bayangkan pemahaman ini sehingga dengan demikian sebagai kesimpulan kita si penginjil ini menampilkan Yesus sebagai mana caranya dia sendiri sesuai dengan kebutuhan jemaat yang dilayani dan dia juga punya minat teologinya jadi Matius punya Markus punya Lukas punya Johannes juga punya punya minat teologi seperti tadi Matius punya minat teologi menampilkan Yesus sebagai Musa baru Markus menampilkan teologi bahwa orang Roma pun ada yang baik mengaku Yesus sebagai anak Allah justru dari mulut prajurit yang menikam lambung Yesus kalau Lukas punya teologi pada awalnya Yesus ngomong aku harus tinggal di rumah Bapakku lalu terakhir Yesus ngomong ya Bapak ke dalam tanganku kuserakan nyawaku dari Allah Bapak kembali kepada Allah Bapak itu teologi dari Injil Lukas sedangkan Injil Yohanes punya teologi lain lagi Luka Yohanes itu mengatakan begini sebentar lagi kamu tidak lagi bersama-sama aku maka aku pesan yang terakhir harus seperti apa kamu itu Injil Yohanes jadi boleh dari bab 1 sampai bab 21 itu lebih pada pesan-pesan terakhir Yesus sebelum dia meninggalkan para rasul Pak Agus ya silahkan Pak singkat sekali apakah Matius pengerang Injil itu bukan rasul Matius Pak bukan Pak bukan Matius pemungu cukai maksudnya kan kan ada Matius pemungu cukai tapi Matius rasul bukan artinya bahwa tidak langsung tidak langsung karena apa Injil ini diproduksi dalam bentuk sastra Yunani sedangkan para rasul lebih pada skop Palestina dan Galileo nah dari situlah kemudian kita bisa memahami apakah itu seperti Injil Yohanes apakah itu ditulis langsung oleh rasul Yohanes pasti rasul Yohanes yang sudah sangat sepuh tapi rasul ini punya komunitas punya padepokan komunitas itulah yang kemudian mengedit mengolah wejangan-wejangan yang diberikan oleh mereka seperti itu prosesnya nanti kita akan pertajam lagi minggu depan pada saat kita membahas persoalan sinopsis tentang Matius bagaimana Markus bagaimana Lukas bagaimana jadi sampai di sini kesimpulan kita bahwa memang setiap penginjil itu punya minat teologinya sehingga kata-kata terakhir ucapan manusia mendapatkan status baru ketika menjadi bentuk tulisan teks tertulis memiliki kemampuan untuk ditempatkan dalam situasi baru menerangkan dengan berbagai cara dan menambahkan makna baru pada makna aslinya secara unik daya kemampuan teks sangat nampak muncul dalam teks-teks Alkitab yang dikenal sebagai sabda Allah jadi memang kalau kita baca kitab suci itu adalah hasil dari peristiwa yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan secara unik teks kitab suci itu punya kemampuan yang masih tetap luar biasa sampai hari ini meskipun usianya sudah 2000 tahun bahkan perjanjian lama 4000 tahun tapi kita yang membaca terjemahannya pun bisa mengubah hidup kita apalagi kalau kita sampai mengerti tulisan aslinya dan itulah kekuatan sabda Allah jadi kita sekarang akhirnya kesimpulannya begitu lama proses penulisan ini ujung-ujungnya Tuhan masih tetap menyertai kita sampai hari ini melalui sabdanya kamu adalah ranting-rantingku yang sudah bersih karena kamu telah mendengarkan sabdaku sehingga kita semua menjadi ranting yang berbuah banyak terima kasih Eka terima kasih banyak Pak Agus untuk pengajaran pada sore hari ini yang berkasih dan Kristus tetap stay tune bersama dengan kami di dalam channel ini minggu depan 15 Mei 1-15 Mei pengajaran akan dimulai jam 10 pagi sampai jam 12 jadi tetap gabung bersama dengan kami untuk melanjutkan pengajaran tentang Injil Sinopik ini dan tentang materi PowerPoint kami akan share di pertemuan berikutnya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu harus berikutnya berikutnya Terima kasih.